Halo sobat-sobat Samuel semuanya, saya William Mahmudi, mewakili keluarga besar PT Samuel Sekretas Indonesia, mengucapkan Happy Easter bagi sobat-sobat Samuel yang berayakan. Nah, mari kita lihat update market terbaru, setelah saham-saham yang bisa menjadi menarik selama satu minggu ke depan. IHSG berkonsolidasi pada kisaran level support 6.000, waspada tekanan beris pasti bisa berlanjut. Level support berikutnya, perhatikan di kisaran 57-5850. Telkom bat, peluang uji resisten triangle 3.500, cut loss kalau jatuh di bawah 3.320. Indofood by, cup and handle, peluang kembali ke resisten 7.000, cut loss kalau jatuh di bawah 6.500. Pantam by, antisipasi break out, double button. Target resisten 2.650, cut loss kalau jatuh di bawah 2.230. Zebra by, strong rally, target potensial resisten 0.40, cut loss kalau jatuh di bawah 400. BBKP by, pola double button, target neckline 6.10, cut loss kalau jatuh di bawah 4.80. Cepin by, potensial uji resisten 7.300, cut loss kalau jatuh di bawah 6.800. Esa by, lanjut rally, long level 400, cut loss kalau jatuh di bawah 3.40. Cetera by, target resisten 1.200, cut loss kalau jatuh di bawah 1.100. MTK by, lanjut rally, target potensial ke arah 3.000, cut loss kalau jatuh di bawah 2.190. Java by, breakout triangle, target potensial 2.300, cut loss kalau jatuh di bawah 1.170. Dengan demikian update market terbaru bersama saya, William Mamuni, analis teknikal dari PT Samuel Sekretikas Indonesia. Sobat-sobat Samuel semuanya, pastikan trading menggunakan Samuel Trading Apps, tersedia di PC dan smartphone. Akun satu hari jadi, anti ngelag, dan dengan fitur-fitur lainnya yang dapat memaksimalkan profit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.